Dan malaikat mengatakan, selamat, kamu sabar menjadi ahli Quran saat di dunia. Selamat, kamu berusaha menghafal, mungkin kamu penat di malam harinya, mungkin kamu capek di siang harinya, mungkin ada orang mengatakan apa yang kamu lakukan dengan kesibukan kamu saat ini. Tapi satu ketika malaikat berkata, silahkan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah oleh siapapun karena kesabaran kau. Pertama, bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Ya, cintai. Ya, cintai Al-Quran. Bagaimana kita mencintainya? Nah, ini yang mesti kita turunkan. Pertama, kita mesti belajar tentang apa keistimewaan Al-Quran yang bisa memberikan manfaat bagi kita. Sehingga ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk cinta terhadap Al-Quran. Saya berikan beberapa contoh, misal. Ini motivasi terbesarnya. Al-Quran adalah sarana terbaik untuk memberikan bakti terindah kita kepada kedua orang tua. Ini hal pertama yang saya tanamkan pada jiwa. Bagaimana saya mencintai Al-Quran dengan menjadikan motivasi itu untuk memberikan persembahan pada orang tua. Ayah, kan, yang telah berusaha maksimal memberikan yang terbaik untuk kita. Di ujung nafasnya bahkan memeluk minta maaf karena tidak bisa mengantarkan ke pesantin. Ya, ibu berjuang dengan darah, keringat, air mata, memberikan yang terbaik. Ya, sampai harus meminjam untuk anaknya supaya bisa belajar. Ya, makan dengan keadaan terbatas. Lalu kita mencoba apa yang bisa kita berikan. Ya, karena kalau cuma dunia, orang enggak beriman pun bisa berikan itu. Saya ingin pemberian saya sifatnya abadi. Saya ingin istimewakan orang tua saya bukan hanya di dunia. Tapi saya ingin tunjukkan kepada seluruh makhluk langit dan bumi ketika dihisam. Ini persembahan saya untuk ayah yang telah mendidik dengan luar biasa. Untuk ibu yang telah berjuang dengan luar biasa. Saya ingin tampakkan di hadapan seluruh penghuni langit dan bumi dengan anugerah terbesar yang Allah bisa berikan pada seorang anak untuk orang tuanya. Dan itu tidak ada yang lain kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Di Quran surah ke-13, Ar-Ra'adu ayat 23 sampai 24, Allah langsung berfirman, Ada sekelompok orang yang akan masuk ke surga melalui surga Adin. Sebelum dia masuk, dia akan dihiasi dulu. Ya, di Quran surah 35, ayat 33 itu tafsirnya. Akan dipakaikan gelang-gelang humas. Di At-Tirmidhi nomor hadis 2915, dipakaikan mahkota kehormatan. Diberikan penghargaan luar biasa. Siapa mereka? Itulah ahli Al-Quran. Sampai Quran yang berkata, Allah mahal liya Allah, hiasi orang ini bedakan dengan bukan ahli Quran. Ya, berikan dia mahkota, berikan dia jubah kehormatan. Lalu yang paling menarik, setelah itu, diperintahkan kemudian dipanggil kedua orang tuanya, dan diberikan mahkota yang sinarnya lebih dahsyat, lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah seseorang. Lalu dipakaikan oleh anak itu di kepala kedua orang tuanya. Digandeng tangan bapaknya, tangan ibunya, pasangan hidupnya, anak keluarganya. Ternyata, amalan itu bisa memberi syafaat langsung, kata Allah kepada keluarga besarnya. Dan ketika digandeng, diparadukan oleh Allah, disambutlah, Semua malaikat penghuni surga berjejer di setiap pintu surga, menyambut orang ini beserta rombongan keluarga besarnya, untuk masuk ke surga tertinggi. salamun alaikum bima sabaratum fani'amauk badat. Dan malaikat mengatakan, selamat, kamu sabar, menjadi ahli Quran saat di dunia. Selamat, kamu berusaha menghafal, mungkin kamu penat di malam harinya, mungkin kamu capek di siang harinya, mungkin ada orang mengatakan, apa yang kamu lakukan dengan kesibukan kamu saat ini. Tapi satu ketika, malaikat berkata, silahkan nikmati tempat terindah, yang belum pernah dijamah oleh siapapun, karena kesabaran kau. Dan diantara yang paling dahsyat, kita tidak menjadi soleh pribadi, tapi kita menjadi soleh sebagai seorang anak, yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Itu motivasi yang paling besar. Yang kedua, Nabi menyampaikan, khairukum, menta'allam al-Quran wa'allamah. Tidak ada orang baik, kata Nabi, menjadi puncak terbaik, kecuali ahli Quran. Orang yang mau belajar Quran dan mengamalkannya. Karena itu di Quran, surah ke-35, ayat 32, Allah menyifati orang yang belajar Quran dengan benar, orang yang akan bertransformasi, menjadi seorang yang sangat mulia. ahli Quran yang benar, hafidh yang benar, maka dia akan jadi pionir dalam setiap kebaikan. Makanya saya sering katakan begini, kalau ada ahli Quran, baru baca saja, ya, terus dia menghafal, ya, taruhlah jangan katakan hafal 30 juz, hafidh. Dia baru hafal satu ayat, dua ayat, itu ayat yang dia hafalkan akan merubah perilaku dia. Pasti jadi baik. Karena dia mengandung firman Allah yang maha baik. Pasti jadi baik. Jadi kalau ada orang ahli Quran, kata-katanya nggak baik, pandangannya nggak baik, dia belajar Quran dengan cara yang salah. Jadi mustahil. Hafidh itu sudah pasti good looking. Kalau kita jadi hafidh, itu sudah pasti baik, enak dipandang, enak bicara, good attitude. Jauh dari nilai-nilai keburukan, kekerasan, radikalisme, ekstremisme, dan sebagainya. Jadi motivasi yang kedua, belajar Quran itu akan merubah tampilan kita lebih baik. Yang ketiga, ini riset. Ini riset. Ternyata, menjadi ahli Quran, itu bisa meningkatkan kecerdasan seseorang. Minimal tiga kali lipat dari orang biasa. Karena dia dilatih, ya dengan memori tertentu, dengan hafalan tertentu, dengan cara tertentu, ya kan riset menunjukkan, orang yang semakin banyak menghafal sesuatu, semakin cepat dia, ya refleksnya itu, untuk bisa menangkap segala hal. Karena itu, saya pelajari rahasia orang-orang dulu. Kenapa Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, dan ulama-ulama muslim terdahulu, begitu dahsyat. Sekarang, orang untuk menguasai dua bidang ilmu saja, susahnya luar biasa. Mereka itu, tiga sampai lima bidang ilmu. Dan ternyata, dasar utamanya cuma dua, yang dimaksimalkan sejak kecil. Satu, sholat yang benar, kedua, hafal Quran dari kecil. Ya. Dan ketika kami riset Quran itu, itu luar biasa. Pengaruhnya sangat dalam. Ya. Dan peningkatannya cepat. Saya disini, dengan kawan-kawan, membangun satu sekolah. Itu kurikulumnya dari Quran. Dan hadith, nanti dikombine dengan diknas. Ya. Kita turunkan. Jadi setiap ada pelajaran diknas, matematika nih. Belajar tentang, apa misalnya, bangun ruang. Ya, atau dimensi tertentu. Ini ayatnya apa yang sesuai? Hadithnya apa nih? Kita turunkan. Jadi materinya, diknasnya dapat, Qurannya dapat, hadithnya dapat. Taukah Anda apa yang terjadi? Ya. Bapak-Ibu sekalian, itu sekarang, kami tanamkan karakteristik Quran untuk refleks di lisan mereka. Ketika kosong, langsung keluar Qurannya. Dan setiap menyikapi sesuatu, ayatnya hadir. Naik kendaraan, langsung. Ayatnya keluar. Doanya keluar. Di rumah, begitu menyikapi sesuatu, ayatnya datang. Refleks. Dan ternyata, percepatannya kepelajaran kuat. Mereka cepat menangkap pelajaran. Bahkan yang paling menarik begini, mereka nggak pernah olahraga, misalnya futsal itu, kayak main bola biasa. Satu kali kami ikutkan pertandingan futsal, melawan anak-anak SD yang lain. Itu mereka belum pernah ikut pertandingan. Anda tahu apa yang terjadi? Juara satu. Jadi, bakatnya muncul semua, gitu. Jadi, saya mau katakan, Anda menjadi ahli Quran, Anda akan menjadi manusia yang pintar. Ingat, Quran sendiri mengatakan, tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada dosen, yang ada dosen yang kurang kreatif dalam mengajar. Mohon izin, mohon maaf. Jadi, semua punya potensi. California University, itu pernah mengadakan riset. Otak manusia, memori-nya saja, itu paling sedikit 100 juta gigabytes. Sedangkan di Quran, surah kedua, ayat 31, dijelaskan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam, semua jenis pengetahuan, semua jenis nama. Adam itu Nabi, Adam Rasul. Karena Adam itu Nabi, Adam Rasul, Adam punya fitrah kenabian, diajarkan langsung. Tapi Adam manusia. Kita Nabi, kita manusia bukan Nabi. Kita manusia bukan Nabi. Kita punya fitrah kemanusiaan, tapi tak punya fitrah kenabian. Fitrah kemanusiaan menjadikan kita, kita mendapatkan potensi seperti Adam, untuk menangkap semua pengetahuan. Tapi karena kita bukan Nabi, Nabi diajarkan kita belajar. Tinggal bagaimana, Dinda belajar dengan sungguh-sungguh. Maka turunkanlah kemudian ayat Quran, untuk belajar Quran, itu ada di Quran, di surah ke-54, ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Itu kuncinya. Kemudian tingkatkan taqwa kepada Allah, untuk mempercepat, itu ada di Quran surah ke-2, di akhir ayat ke-282. Kemudian setelah itu, nikmati pelajaran Quran-nya, sampai Allah memberikan kemudahan, itu ada di Al-Quran, di surah Al-Qiyamah 75, ayat 16 sampai dengan 18. Kemudian, jangan cepat menyimpulkan, saya nggak bisa. Belajar dengan benar. Belajar tajwid. Pakai bahasa Arab lebih bagus. Karena di situ ada pahalanya langsung. Dan kita bisa belajar lebih banyak lagi. Sabar. Sabar. Bersabar. Nabi aja 23 tahun. Masa anda 23 hari, pengen cepat selesai. Bersabar. Karena ahli Quran dilihat dengan ikhtiarnya. Bukan berapa banyak Quran yang anda dapatkan. Kalau untuk menjadi jembatan, supaya anda bisa baca, dengan Latin nggak ada masalah. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Itu pengantar, supaya anda bisa membaca dengan Arabnya. Di situ nanti anda mendapatkan makna-makna yang lebih luas, dibandingkan dengan Latin. Karena ada perbedaan di situ, perbedaan tersendiri, yang tidak ditemukan, kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Ya Allah ta'ala aden. Bismillahirrahmanirrahim.